Mari kita sekarang ngomongin noise dan apa yang mempengaruhi noise. Gimana ya? Ya pokoknya, noise dan bagaimana noise bisa terjadi dan apa yang mempengaruhi noise. Hai, nama saya Arief, dimana dalam channel ini saya akan membahas hal-hal basic tentang videografi, tentang fotografi, dan karya-karya audiovisual yang akan di-upload setiap 2 atau 3 hari sekali. Kalau gue gak sibuk. Sesuai judul, kita akan ngomongin noise. Apa itu noise dan apa yang mempengaruhi sehingga sebuah gambar ini bisa menjadi noise yang sangat banyak. Pertama-tama kita akan bahas apa itu noise. Noise adalah visual distortion. Sama seperti film grain pada film analog. Hampir sama, tapi bisa dibilang ini tidak sama persis atau gimana ya. Agak susah juga dibilang ya karena ini udah digital ya, digital noise. Sehingga pada titik tertentu noise pada digital ini bisa sangat parah. Atau bisa lebih parah dibandingkan dengan film grain. Karena pada digital noise dapat berupa titik-titik berwarna yang gak jelas, warna-warni, yang bisa merusak foto atau video kita. Noise ini biasanya akan lebih mudah terlihat pada saat kondisi low light atau minim cahaya. Ada beberapa hal yang mempengaruhi noise ini. Sebenernya yang pengen gue bahas adalah ISO. Tapi yang pertama akan kita bahas ini adalah sensor kamera. Betul, semakin besar sensor kamera kamu maka noise akan lebih sedikit, akan lebih minim. Sebenernya noise mah ada terus gitu. Cuman tergantung dari seberapa banyak noise ini terlihat aja. Jadi pada kamera dengan sensor yang besar, seperti full frame atau medium format kalau dalam foto, itu memang noise lebih minim terlihat dibandingkan dengan sensor yang lebih kecil. Seperti crop sensor, APS-C atau micro 4. Nah, kemudian juga ada hal lain yang tadi gue bilang yang mempengaruhi noise banyak atau noise yang terlihat mengganggu. Yaitu penggunaan ISO. Pada penggunaan ISO tinggi, itu sangat riskan terjadi noise yang banyak. Apa ya? Ngomongnya gak enak ya? Noise. Akan terjadi banyaknya noise. Akan terjadi noise. Ya noise lah pokoknya. Pokoknya noisenya sampai mengganggu gitu pada penggunaan ISO tinggi. Tapi gue gak bisa bikin patokan bahwasannya pada titik ISO berapa, noise itu akan terlihat. Karena berbeda kamera, berbeda manufaktur, brand, ya brand, merk kamera ya. Berbeda-beda merk kamera, terus berbeda manufaktur itu, penggunaan ISO-nya itu berbeda. Apalagi makin sekarang, teknologi itu makin canggih. Jadi, beberapa hal yang mempengaruhi noise tadi itu bahkan bisa dipatahkan oleh beberapa kamera. Kita ambil contoh pada penggunaan sensor besar atau kecil. Ada merk kamera Lumix dengan kameranya GH5S yang menggunakan sensor Micro Four Thirds. Dua kali lebih kecil daripada sensor full frame. Tapi dia sangat baik dalam menaklukkan noise di low light. Gimana ya? Kamera tersebut sangat baik mengurangi noise pada saat kondisi low light. GH5S. Kemudian, kalau untuk penggunaan ISO tinggi, pada jajaran kamera Sony A7S, Mark I, Mark II, Mark III, apalagi kalau kita menggunakan lock profile, S-lock, penggunaan ISO tinggi tidak selalu memberikan noise yang berlebihan. Jadi, pada beberapa level tertentu, di mana pada kamera pada umumnya, itu menggunakan ISO segitu. Ambil contoh, kita menggunakan ISO 6400 itu sudah cukup memunculkan noise yang banyak, tapi pada jajaran kamera Sony A7S, Mark I, Mark II, Mark III, mengurangi noise-nya di ISO tinggi itu cukup baik. Masih fungsional lah, masih bisa digunakan lah gambarnya. Nggak parah-parah banget. Jadi, beberapa hal tadi yang mempengaruhi noise itu, sebenarnya bisa dipatahkan dengan teknologi-teknologi terbaru dari sebuah kamera yang di mana harga kameranya pun sama dengan teknologi yang digunakan, yaitu masih mahal-mahal. Tetapi, pada umumnya kamera, memang lebih baik kita mengurangi penggunaan ISO tinggi untuk menghindari noise yang berlebihan. Nah, kalau kita membahas ISO, pada dasarnya ISO itu ada tiga di dalam kamera kita. Ada base ISO, base ISO, native ISO, native ISO, kemudian ada expanded ISO. Base ISO adalah standar atau dasar dari ISO yang paling rendah. Kita ambil contoh ISO 100. Kemudian, native ISO adalah, ya, aslinya atau originalnya dari kamera tersebut mampu menangani atau mampu memberikan ISO dari ISO 100 sampai ISO 6400. Base ISO adalah dasar dari ISO yang paling rendah dari native ISO. Jadi, kalau native ISO-nya itu antara 100 sampai 6400, base ISO-nya berada di 100. Kemudian ada lagi expanded. Expanded ini biasanya, kalau di dalam kamera, hanya bisa digunakan dalam format-format tertentu. Ada yang bisa digunakan pada format JPEG, ada yang bisa juga udah raw format udah bisa. Base, ah, base lagi. Expanded ISO ini adalah melebarkan atau, ya, melebarkan atau meluaskan lagi dari native ISO. Jadi, digedein lagi dan, pokoknya diperlebar lagi ISO yang bisa digunakan. Ambil contoh tadi, native ISO-nya 100 sampai 6400, maka ISO 20, ISO 40, pokoknya ISO yang di bawah 100 itu adalah expanded ISO. Karena, sudah dilebarin lagi dari 100, bisa ada 80, 60, dan 40, misalkan. kemudian di posisi high ISO-nya juga, di-expanded lagi. Bisa ada ISO 12800, ada lagi ISO 32600, dan lain-lain. Itu, masuk ke kategori expanded ISO. Jadi, dari native ISO yang hanya 100 sampai 6400, diperlebar lagi. Nah, sekarang kalau kita ngomongin videografi nih, penggunaan kamera-kamera mirrorless ya, kita anggapnya kamera berbasic foto yang biasa digunakan untuk penggunaan videografi. Lagi kalau zaman sekarang, kita nge-shot videonya itu menggunakan log profile, di mana kita ingin mendapatkan dynamic range yang terbaik dari kamera tersebut. Nah, kamera-kamera ini biasanya memiliki dual base ISO, kita dual base ISO dalam kamera-kamera tersebut. Kecuali dalam jajaran cinema kamera, dia dual base ISO-nya nggak pake gini ya. Jadi, memang, ya memang udah ada dual base ISO-nya. Jadi, apa itu dual base ISO? Jadi, dual base ISO itu sesuai dengan namanya, jadi kita tarik harafiah, yaitu kamera tersebut memiliki dua base ISO, di mana biasanya ada di low ISO dan di high ISO. Kalau kita tarik ke belakang contoh tadi, native ISO-nya 100 sampai, 6400, base ISO-nya di 100. Tapi kalau kamera yang memiliki dual base ISO, dia punya lagi base ISO kedua, entah di 640 atau di 800 atau di 1600, di mana second base ISO atau base ISO kedua ini, memiliki dynamic range yang sama baiknya dengan first base ISO-nya, yaitu base ISO yang pertama. Kita ambil contoh pada kamera Sony A7S Mark III. Kebetulan karena gue belum punya kameranya, pengen sih punya, tapi yang tadi gue bilang kenapa dual base ISO pada mirrorless, karena sebenarnya secara resmi, secara ofisial, Sony tidak memberikan fitur atau teknologi dual base ISO pada A7S Mark III. Tetapi pada kenyataannya, pada kamera Sony A7S Mark III itu ada 4 stop di atas base ISO, di mana kamera menguatkan sinyal kepada AD Converture atau ED Converture, untuk menghasilkan noise yang rendah pada second base ISO. Kalau kita ambil contoh ke yang tadi, misalkan first base ISO-nya 100, pada ISO 640 itu noise-nya lebih rendah dibandingkan ISO 400. Beberapa orang di YouTube seperti, aduh gue lupa namanya. Terus kemudian juga ada Philip Blum, bahkan Philip Blum menggunakan semua log profile, untuk bereksperimen atau membuktikan bahwasannya, memang Sony A7S Mark III memiliki second base ISO, atau dual base ISO. Nah, di mana menurut research-nya Philip Blum, mungkin nanti gue taruh di deskripsinya nih, biar teman-teman pada bisa baca juga, pada bisa belajar juga. Menurut research-nya Philip Blum, di Sony A7S Mark III, pada penggunaan S-Log II atau S-Log III, dual base ISO-nya itu ada di, low base ISO-nya itu ada di ISO 640, sementara high base ISO-nya ada di 12800. Jauh banget tuh kan. Sehingga ada kejadian di mana, pada ISO berapa sih sebelum 12800, tuh, 10.000 ya. Pada ISO 10.000, itu noise-nya lebih parah dibanding ISO 12800. Padahal kalau kita balik lagi ke awal tadi, penggunaan ISO lebih tinggi, makin tinggi ISO yang digunakan, maka akan makin noise. Tapi dengan adanya dual base ISO ini, ISO 10.000 yang di mana lebih rendah daripada 12800, itu noise-nya lebih parah dibanding ISO 12800. karena pada ISO 12800 ini menguatkan sinyal ke eddy converter untuk menghasilkan noise yang lebih rendah atau lebih sedikit. Ya, noise lebih mudah terlihat apabila menggunakan sensor yang kecil. Makin besar sensor yang kita gunakan, noise akan sedikit berkurang dibandingkan dengan sensor yang lebih kecil. Kemudian penggunaan ISO tinggi juga, ya sebenarnya benar. Apalagi kalau kamera kita tidak memiliki teknologi dual base ISO tadi, ya penggunaan ISO tinggi itu riskan menimbulkan noise yang terlihat, yang mencekam, yang merusak foto atau merusak video kita. Seorang fotografer nasional geografi, kalau nggak salah, namanya Aira Block, itu pernah ngomong bahwasannya lebih baik foto noise daripada motion blur, atau daripada blur, daripada goyang. Kenapa? Menurut beliau, seiring berjalannya waktu, yang namanya post editing software, atau editing software, post processing software itu, memiliki kemajuan teknologi, yang pada akhirnya mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi bisa mengurangi noise pada foto kita, yang kita foto hari ini. Tapi kalau foto kita goyang, kalau foto kita blur, blur di sini tuh motion blur ya, dimana pergerakan seperti ini tidak tertangkap diam. Itu bukan miss focus ya. kemarin gue kayak ada diskusi, ada yang bilang, wah ada aplikasi di handphone, udah bisa kok foto blur dijadiin fokus. Iya, itu foto miss focus. Fotonya nggak fokus di bagian tertentu, ngeblur. Tapi kalau motion blur, foto objek yang bergerak, blur-nya kan beda sama miss focus ya. Gimana mau ngejelasinnya? Motion blur lah. Jadi harusnya yang foto ditangkap tuh gue gini, tapi karena gue bergerak gini, sehingga muka gue nyerep. Jadi dalam kondisi tertentu, tergantung dari apa yang ingin kita sampaikan, cerita apa yang ingin kita sampaikan, segala macam itu, tidak masalah memiliki foto yang noise-nya tinggi. Ya mungkin nggak tinggi-tinggi banget ya, tapi kita bisa nge-push beberapa stop ke atas, untuk mendapatkan foto yang jelas, fokus, yang diam, freezing, tapi tidak terlalu banyak noise. Gimana sih gue mau ngomong apa sih? Pokoknya intinya gitu. Jadi ingat, terkadang cerita dari apa yang ingin karya kita sampaikan, lebih penting dibanding noise. Jangan jadikan noise ini alasan untuk, tidak motret, tidak moto, tidak bikin video, tidak berkarya lah. Karena dalam beberapa hal pun, noise masih bisa dimaafkan, selama cerita yang ingin disampaikan, terjadi. Cerita yang ingin disampaikan itu, dapat ditangkap. So terakhir, lebih baik noise sedikit, atau noise agak banyak sedikit, dibanding foto yang motion blur. Atau foto yang bergerak blur. Jadi terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa tunggu video-video berikutnya.